Selamat datang kembali di Time Out 118, 109 dan semua orang main ngomong ini adalah Pascal Siakam aka Spicey P Dimana dia berhasil mencetak 32 poin 8 rebound, 5 asis serta 2 blok 1 bloknya telak banget sih dia ngeblok Andre Gedala dan dengan torehan seperti ini pun Spicey P bergabung Dengan beberapa pemain legenda Yang terakhir bisa melakukan ini di debutnya di NBA Founds Adalah Michael Jordan dimana at least mencetak 30 poin dan juga 8 rebound serta 5 asis so ini Grup yang luar biasa lah yang Spicey P Bisa masuk tapi Spicey P Ini luar biasa dia mendominasi 18 poin inside the pain area Dan juga kita tau dia beberapa kali Lari, itu kenceng banget Jadi dia tinggal layup atau slam dunk aja Membuat defense nya Warriors kewalahan kemarin ini Dan yang pasti mungkin dia juga take it personal Sedikit kali ya karena kita tau Beberapa hari terakhir ini dia dibandingkan kalau dia adalah Young Draymond Green lalu juga Draymond Green bilang Kalau dia the best defender in the world Langsung saat dijaga Draymond Green dia ngamuk mencetak 32 poinnya kayaknya dia take it personally Tapi yang menarik adalah approachnya dia di NBA Finals Dimana dia bilang no pressure at all Wah itu gila banget sih Suara pemain yang baru pertama kali main di NBA Finals Timnya juga pertama kali Tapi dia bilang gak ada pressure Itu sesuatu yang luar biasa sih menurut gue sih Jadi dia bisa tampil maksimal banget Dan yang pasti Ini kalau dia gak mau menangkan most improved player Kayaknya Toronto akan kerusuhan sih Tapi selain Spicey P Kemain defense nya Toronto Raptors luar biasa Kita harus kasih kredit kepada Nick Nurse Dan juga kepada Fred Van Fleet Gue ada stats menarik dimana Fred Van Fleet menahan Steph Curry Hanya satu field goal saat dia yang menjaga Dalam 33 possession So Fred Van Fleet did an excellent job on Steph Curry Walaupun Steph Curry masih menyesuaikan pertanyaan dengan 34 poin Tapi hanya Steph Curry dan Clay Thompson Menurut gue main offense nya Gonset Warriors Menurut gue main Walaupun memang Draymond Green juga Triple double 10 poin 10 rebound dan juga 10 assist Tapi mereka perlu Andre Igedala nih Untuk step up di game kedua Karena kita tau Kemainnya Andre Igedala struggling banget Walaupun memang defense nya cukup bagus Saat menjaga Kawhi Leonard Kawhi Leonard finish dengan 23 poin Dan juga sering banget Terkena triple team saat dia melakukan drive Help defendernya Warrior Selalu langsung help Langsung menjaga Kawhi Leonard Sehingga Kawhi main menurut gue Quiet 23 poin Kesulitan sekali untuk mencetak poin Tapi untungnya untuk Toronto Raptors Ada Mark Gasol yang mencetak 20 poin Dan juga Fred Van Fleet dengan 15 poin Kyle Lowry juga sangat berjasa menurut gue di game pertama Dimana hanya mencetak 7 poin 2 dari 9 Tapi assist nya 9 Dimana dia menemukan temen-temen yang melakukan cutting Jadi itu bener-bener membantu Toronto Raptors juga Dan juga dia mengambil beberapa kali offensive charges So Kyle Lowry menurut gue juga bermain cukup bagus Untuk Toronto Raptors Walaupun memang statsnya tidak memperlihatkan itu But untuk Golden State Warriors sendiri jelas Men concernnya Steve Kerr adalah transisi ya Dimana Toronto Raptors berhasil melakukan 24 fast break points So itu akan jadi salah satu kunci untuk mereka di game kedua nanti Serta Steph Curry juga bilang Mereka harus lebih mengontrol tempo permainan Dan juga gak boleh sloppy ya Dimana mereka melakukan 17 turnover Jadi dia bilang katanya 10 hari istirahat itu cukup berpengaruh kemarin ini Tapi memang mereka masih punya kesempatan untuk menang di game Di quarter keempat kemarin ini Jadi menurut gue memang adjustmentnya untuk going to Warriors adalah Untuk transisi defense yang mereka harus lebih bagus Dimana mereka harus memberhentikan Pascal Siakam saat lari Dan juga yang pasti mengontrol temponya Dan kemarin yang menarik adalah Demarcus Cousins akhirnya bermain lagi Menurut gue kemarin Demarcus Cousins slow banget ya Jadi Toronto Raptors itu pinter banget Saat Demarcus Cousins ada di lapangan Dia tau nih Demarcus Cousins fisiknya belum bagus Dan juga belum bisa adjust dengan speed of the game Akhirnya diajak fast break gitu Setiap kali ada Demarcus Cousins main Jadi kemarin dia kewalahan di defense Kalo halnya cuma 3 poin dalam 8 menit Dan karena pertanyaannya Apakah Steve Kerr harus memainkan Demarcus Cousins lagi Atau enggak nih di game kedua gitu kan Karena kalo kita liat kemarin Kevin Looney Sebenernya cukup bagus mainnya Untuk Goal State Warriors Ini cukup menarik Nanti kita liat strateginya Steve Kerr Bagaimana dan yang pasti Kevin Durant game kedua gak akan main Tapi kita tunggu statusnya gimana Kayak kemungkinan game 3 atau game ke 4 bisa turun Apalagi kalo kalah 2-0 Kayaknya Kevin Durant akan main sih game ketiga nih Katanya kemarin terakhir adalah Dia udah nembak-nembak Tapi belum lari sih Cuma spot shooting doang Treatment sejam Dan gak ada limp Katanya udah gak pincang lah jalannya Jadi kita liat aja nanti progresnya gimana Tapi kalo Steve Kerr bilang Masih a long shot sih Untuk Kevin Durant untuk comeback Andre Gudala juga main sedikit concern Dia injury di akhir quarter 4 Tapi tadi udah MRI Katanya udah clean semuanya He feels good So Andre Gudala tampaknya akan bermain Di game kedua nanti Tapi yang main juga menarik adalah Drake dan Draymond Green Terakhirnya dimana Sebelum keluar lapangan Draymond Green dan Drake Sedikit trash talk Tapi seru juga sih Karena Drake juga pake jersinya Del Curry Itu juga sedikit meledek Untuk Steph Curry Steph Curry pun rambutnya sempet dipegang Sama Drake So banyak insiden yang menarik Tapi hari ini pun Saat jalan-jalan di Toronto Si Draymond Green udah pake Barangnya atau merchandise-nya Drake So it's all good It's all fun Jadi kemarin gue suka banget Press conference-nya Draymond Green Dibilang kalo Ini Drake tuh Bikin game-nya malah makin seru It's fun for him So I like his statement So kita udah gak sabar doang sih Untuk game kedua nanti Ini kayak akan semakin menarik Karena kita tau Pemenang game 1 NBA final Se70 persennya Itu biasanya jadi juara So kita lihat aja Tapi gue main agak takut Ada billboard di Oakland Dimana dibuat oleh New Balance Yaitu sponsornya Kawhi Leonard Dia udah bilang The King of the North Gue takut itu agak jinx Toronto Raptors Tapi gue harapkan enggak But game ketiga Hari Senin Tanggal 3 Juni Di Jakarta Jam 7 Jam 7 pagi Make sure you guys Kalian nonton di Indosiar Ini akan seru banget Gue udah gak sabar Kalo feeling gue Game kedua Kayaknya masih Toronto Raptors Yang akan menang Ya mungkin ntar Game ketiga sama empat Baru yang menang Home court advantage Akan tetap dijaga oleh Toronto Raptors Walaupun memang Golden State hanya perlu Mencuri satu aja sih Hanya perlu untuk Mencuri game kedua aja Untuk mengambil lagi Untuk mengambil Home court advantage Untuk mereka Tapi gue harapkan Toronto Raptors Bisa menang game kedua So itu aja video gue Untuk review game NBA final game 1 Semoga bermanfaat Untuk mempersiapkan Diri kalian Nonton game kedua So thank you banget guys Yang udah nonton Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace Peace